Intro Halo guys, bertemu lagi dengan saya, Rody Danung Di video kali ini, saya ingin berbagi tips kembali untuk kalian semua Sebuah tutorial yang pastinya bermanfaat untuk kalian semua Oke, tutorial apa yang saya akan buat hari ini? Kali ini, saya akan buat tutorial bagaimana cara menyimpan sebuah status story atau status Instagram Live kita Jadi, pas kita membuat sebuah status story atau Instagram Live, itu akan tersimpan secara otomatis di kliri atau di Instagramnya Oke, untuk kalian yang penasaran, langsung aja simak videonya Dan untuk kalian yang belum subscribe channel ini, langsung aja subscribe Karena di video selanjutnya, saya akan buat tutorial yang bermanfaat kembali untuk kalian semua Oke, tanpa bahasa bahasa, langsung aja simak tutorialnya Oke guys, kita langsung aja ke tutorialnya Bagaimana cara untuk menyetting sebuah story Instagram atau Live, video Live kita Agar tersimpan secara otomatis tanpa kita harus menyimpan secara manual Oke, bagaimana cara untuk menyettingnya Untuk kalian yang belum tahu, simak terus video ini ya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Oke, langsung aja kita sudah ada di tampilan Instagramnya Oke, ini adalah Instagram saya, Rudy Dadung ya Ini kalian bisa follow ya Instagram saya disini Nanti saya akan update video-video terbaru dari saya ya disini Oke, nah disini saya ada di tampilan menu tampilan utama dashboard ya Nah, yang kalian harus perlu ketahui ya Sebuah story atau Instagram Live itu Tanpa kita harus menyimpan, tanpa harus kita menyetting ya Videonya atau storynya tidak akan tersimpan secara otomatis Jadi akan hilang ya Jadi, karena saya akan buat tutorialnya nih Untuk menyimpan secara otomatis Agar kalian tidak bingung atau mencari di mana videonya Yang kalian ingin simpan ya Oke, langsung aja kita pilih titik 3 pojok kanan atas Lalu kita pilih ke R-ship Oke, disini tampilannya akan seperti ini ya Kita pilih titik 3 pojok kanan atas Lalu disini ada pilihan ya Opsi lainnya buat sorotan dan pengaturan Kita pilih pengaturan Nah, disini saya sudah men-checklist ya Ini, oke, awalnya seperti ini Simpan cerita ke R-ship Dan simpan cerita langsung ke R-ship Jadi, yang harus kalian lakukan adalah Kalian tinggal checklist aja Sampai warna biru ya Simpan cerita ke R-ship Dan simpan siaran langsung ke R-ship Jadi, pas kalian membuat story Instagram Dan membuat video live ya Jadi, akan secara otomatis tersimpan di R-ship Oke, caranya untuk mengeceknya Nah, disini ya Ini adalah story-story yang saya pernah buat ya Dan disini adalah sama juga Ini pertanggal per bulan ya Kalian bisa lihat Walaupun sudah lama ada ya Jadi, tanpa harus kalian menyimpan secara manual Disini kalian bisa coba lihat-lihat ya Secara story-story yang lama kalian telah buat Oke Dan ini adalah Ini mapping ya Nah, disini Oke Nah, disini siaran langsung yang saya R-ship kan Disini Karena saya tidak membuat siaran langsung Jadi, tidak ada disini ya Untuk siaran langsung sendiri Videonya itu hanya bisa tersimpan 30 hari ya Jadi, selama 30 hari masih ada di R-shipan ini ya Di tampilan R-ship siaran langsung ini Namun, kalau sudah lewat 30 hari Videonya akan terhapus secara otomatis ya Jadi, secara permanen guys Jadi, jangan salah ya Untuk R-ship Untuk story Instagram Kalian bisa melihatnya Kapanpun Tanpa harus terhapus dalam waktu 30 menit Eh, 30 hari Namun, untuk siaran langsung Akan terhapus dalam waktu 30 hari guys Itu bedanya Oke Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa subscribe, like, and comment Oke guys Seperti itu Cara untuk pengaturan Untuk agar story kita Pas kita membuat Instagram story Atau live Pada saat live itu Bisa tersimpan secara otomatis ya Video kita Oke Sangat mudah bukan caranya Untuk kalian yang belum subscribe Channel ini langsung aja subscribe ya Karena di video selanjutnya Saya akan membuat tutorial yang bermanfaat tentunya Oke Sampai bertemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati